selamat menikmati pulang semua, tapi disini ada video yang sangat bagus sekali untuk kita ketahui juga terutama orang-orang Malaysia sana nah ini sangat-sangat menarik sekali jadi jangan di skip, tonton video ini sampai selesai guys, siap nah disini adalah suasana di Arlova maktab 85 untuk jemaah haji Malaysia, kita pengen tahu juga ya, buat teman-teman semua yang belum berhaji kita pengen tahu juga ya kan kondisi di Arlova itu bagaimana dan apa saja disana bisa dikatakan juga kemahnya kemahnya itu macam mana, ya kan jom kita tengok videonya, biar gak penasaran let's go oke guys, ini dari Amin Simon, jangan lupa like, share, komen, subscribe-nya link-nya di deskripsi guys wow, masya Allah sama kayak dulu saya guys ya masih kondisinya sama wow, ini 2023 ya ada kayak gini ini saya baru tahu juga yang biru-biru ini tapi untuk tenda-tenda itu masih udah lama banget oh, ini yang oh, ini yang oh, ini tuan-tuan ini jawab aja ya berarti ya guys ya maka saya diberi ruang pada petang berbahagia kita tengok wah, iya guys jawab semua dari hampir 13 tahun saya beri ruang masa dia semua dengan tujuan yang sama supaya apa? dapat berhubung oke, di kota Mekah ini mereka tinggalkan apa kerja mereka dan hadir bersama-sama pada hari ini berhubung Allah kata apa? Allah berbangga-bangga Allah berbangga-bangga kepada siapa? kepada para malaikat oke Allah bangga dengan para malaikat hadirnya kita di bumi Arafah ini untuk memohon ampun dan maghbirah sekalipun dosa kita sebanyak pasir di bumi Arafah nak cerita mana pun dosa Allah kata Allah akan ampun dan dosa kita betul maka tuan-tuan terhadir dan kita juga bahaya kalau kita senang hangat bercerita kita tengok rumah terkasih hati tak dapat tengok dia tengok punggung dia tu dah bahagia apa tak lagi kalau kita dapat bertemu dengan baginda Nabi SAW dan kita ingat semula pesan baginda Nabi SAW Alhamdulillah sekarang kami berada di Arafah iaitu berada di luar kemah setelah beberapa program kami lalui daripada datang tadi sehingga lah sekarang ni jam menunjukkan pukul 6 cukup inilah untuk waktu kami berehat kerana selepas maghrib ni akan diadakan lagi program yang seterusnya jama-jama daripada Andalusia ni sedang berehat di luar kemah disini ni situasinya begini agak rendup sedikit berbanding dengan semasa kami datang tengah hari tadi ini ialah kemah lelaki Andalusia saya berjalan di depan oke saya pengalaman saya dulu guys kalau haji itu ya biasanya di tenda itu ada ini ada apa namanya itu pembatasnya gitu kalau dulu guys jadi cewek cowok gitu guys ya tapi ternyata sekarang itu beda ya sekarang ini lelaki lelaki perempuan perempuan mungkin seperti itu ya karena mungkin jumlah daripada jamaahnya itu banyak gitu ya dan ini beberapa jamaah lain sedang berehat oke pada petang ini keren sih ya sih hari ini adalah 8 Zul Hijjah karena tak sabar-sabar tak menunggu buku pada hari esok masya Allah jadi persediaan mental perlu kuat ini kemah lelaki label kemah lelaki tadi kita sebutkan ini situasi di luar sama jamaah haji berehat di sebelah sana kemah perempuan pun begitu juga oh situ masing-masing keluar mencari angin sebelum menyambung program pada petang ini oke nanti malam ini dia kami sekarang ini berada di Arafah insya Allah yaitu ini di kemah di kemah yang ditempatkan itu dia kemah Andalusia yaitu maktab 85 ini beberapa kemah di luar ini tapi ini bukan jamaah Andalusia ini adalah jamaah muslimat muslimat nah ini di bagian luar perhatikan oke jadi suasananya hampir sama kayak dulu ya guys ya cuma disini lebih enak aja suasananya sedang merehat dan mengambil gambar di luar kemah Andalusia nah ini dia kemah depannya kemah Andalusia untuk laki untuk perempuan nah ini dia jadi kita nampak kat sini oke ini kawasan kemah jadi Andalusia ini pun sampai dah jatuh ha nampak beginilah keadaannya boleh boleh ini dia cukup menarik berkibar begitu berkibar begitu indah sekali ha ini dia ini kemah di bahagian luar ini ialah toilet untuk lelaki ha jadi pilot untuk lelaki dia sini oke ini dari kemah Andalusia dan depan ini ialah toilet lelaki ha ini di sebelah itu tempat uduk boleh ambil uduk di sebelahnya dia baru baru dibang nah ini pekerja-pekerja sekarang membagikan air jadi air boleh diambil kat sini kalau rasau sambil lah air kat sini kerana air ini telah termasuk dalam package kedegokannya seperti ini Masya Allah ini ialah maktab 85 oke berhadapan dengan maktab 85 depan itu ialah maktab 79 asasana petang gini ini para jemaah yang berada di maktab 85 maktab 85 ini dia bukan sahaja Andalusia tetapi ada package-package lain yang diletakkan di sini ini depan ini dia ada kemah dia dan peradaannya begini teruk ini ialah teman lelaki tapi ini bukan Andalusia ini selamat datang Malaysia oh Malaysia juga ini deh oke air disediakan untuk air ini tidak ada masalah tinggal ambil enak guys sekarang lebih tersistem terkonsep seperti itu untuk air dan juga istilahnya kemahnya atau saya kurang tahu juga ini kan yang Malaysia dulu kalau haji saya bawanya Indonesia kalau umrah saya bawanya Malaysia gitu di sini dia tinggal ambil saja ini peta oh ini petanya matab 85 betul dia oke beronok betul beginilah suasana di kemah padang Arapah khususnya di matab 85 jadi untuk pengetahuan kalian matab 80 ini 85 ini daripada package tabung haji dan juga package Andalusia dan ada lagi package-package yang lain disatukan di bawah matab 85 alright guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya suasana di Arofah dan disitu ada tenda ya tendanya itu khusus Andalusia dan itu jemaah laki-laki guys ya pengalaman saya dulu dengan sekarang ketika melihatnya itu berbeda ya kalau dulu itu cewek cowok gabung tapi ada pembatasnya seperti itu itu dulu ya tapi sekarang lebih terkonsep lagi apalagi dikenal bahwasannya Andalusia ini adalah travel yang cukup-cukup besar seperti itu ketika kita umroh saja itu kalau Andalusia itu memang jemaahnya sangat banyak sekali dari Malaysia oke dan ini sangat menarik sekali guys ya aktivitas yang dilakukan semuanya jadi enak gitu kalau kita tidak campur seperti itu mungkin sekarang di apa namanya ya maktab-maktab Indonesia juga mungkin seperti itu diberlakukan hal yang sama yaitu laki-laki laki-laki perempuan dan perempuan ini sangat bagus sekali guys ya konsep yang diterapkan oleh Arab Saudi itu sendiri keren asli keren banget oke banyak disini komentar-komentarnya semoga kita semua dipanggil oleh Allah SWT untuk berangkat ibadah haji amin amin ya Rabbul Alamin ada seorang ustaz yang mengatakan kepada saya apa cara agar supaya kita itu bisa dipanggil oleh Allah SWT maka perbanyaklah mengucapkan Ya Allah guys ingat ya bahwa jemaah umrah itu ketika dari Madinah ke Mekah daripada Jeddah langsung umrah juga ada gitu kan dan Masya Allah itu sangat-sangat seronok sekali semoga kita bisa kesana lagi bersama keluarga kita semua ya guys ya keren semoga Allah SWT memberikan kemampuan kepada kita untuk melaksanakan ibadah haji ibadah haji ini tidak serta-merta kita punya harta saja tapi harus punya keyakinan yang kuat ya kecintaan kita kepada Allah SWT kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad S.A.W kerinduan kita untuk menuju Mekah dan Madinah jika sudah ada ya kecintaan kita yang kuat keinginan kita yang kuat maka Insya Allah Allah SWT mengabulkan dengan apa dengan berusaha pastinya ya mulai daripada sekarang nabung nabung untuk ibadah haji niatkan saja tapi apabila kita istilahnya sudah menabung lalu belum sampai ke Mekah Al-Mukarramah lalu kita meninggal maka pahalanya ditung sama katanya Masya Allah oke itu saja video kali ini terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Icing my veins I've been driving this train Years in this lane There's no stopping this flame Cause I came to the game And I changed it to play How I like rearrange Strang- .